Banyak orang di zaman kita beranggapan bahwa agama hanya merupakan program-program kosong dan nilai-nilai akhlak semata Ini adalah keyakinan klasik dan salah Pada hakikatnya, agama ini adalah sistem dalam kehidupan dan pergaulan Maksudnya adalah hubungan dengan Allah SWT Oleh karena itu, usaha memisahkan antara problem-problematika Tauhid dengan perilaku manusia dalam keseharian mereka Berarti memisahkan agama dari kehidupan dan mengubahnya menjadi adat istiadat Bisa juga mengubah menjadi tradisi-tradisi dan acara-acara ritual yang hampa Kisah demikian itu pernah terjadi di zaman Nabi Shu'aib AS Diceritakan bahwa Allah SWT telah mengutus Shu'aib AS kepada penduduk Madian Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka, Shu'aib Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia Ini adalah dakwah yang sama sebagaimana diserukan oleh setiap Nabi Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara satu Nabi dengan yang lainnya Ini merupakan dasar akidah dan tanpa dasar ini mustahil suatu bangunan akan berdiri Maka dari itu setelah peletakan bangunan akidah tersebut Nabi Shu'aib AS mulai menyuarakan dakwahnya Sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 84 yang artinya Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik dan mampu Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan Yaitu hari kiamat Setelah menjelaskan masalah tauhid secara langsung Nabi Shu'aib AS berpindah pada masalah muamalah sehari-hari Yang berkenaan dengan kejujuran dan keadilan Adalah hal yang terkenal Di masa itu para penduduk madian Mereka berusaha untuk mengurangi timbangan dan mereka tidak memberikan hak-hak manusia Ini adalah suatu kehinaan yang menyentuh kesucian hati dan tangan Sebagaimana menyentuh kesempurnaan harga diri dan kemuliaan Sungguh ini adalah perbuatan curang yang sangat keji Para penduduk madian beranggapan bahwa mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk kelihayan dan kepandayan dalam transaksi jual-beli Serta bentuk kelicikan dalam mengambil dan membeli Kemudian Nabi mereka datang dan mengingatkan bahwa hal tersebut adalah hal yang hina Dan bahkan termasuk dalam kategori pencurian Nabi Shu'aib AS memberitahukan kepada mereka Bahwa beliau khawatir jika mereka meneruskan perbuatan keji itu Niscaya akan turun kepada mereka azab Dimana manusia tidak dapat menghindar dari siksaan itu Disini kita bisa memperhatikan bagaimana campur tangan ajaran Islam melalui Nabi Shu'aib yang diutus kepada manusia Dimana ia memperhatikan persoalan jual-beli dan senantiasa mengawasinya Nabi Shu'aib bersabda mengingatkan kaumnya Wahai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan Nabi Shu'aib AS meneruskan misi dakwahnya Beliau mengulangi-ulangi nasihatnya kepada mereka dengan cara yang baik dan mengajak kejalanan yang baik pula Tidak kejalanan yang buruk Beliau mengimbau kepada mereka untuk menegakkan timbangan dengan atas keadilan dan kebenaran Juga mengingatkan mereka agar jangan merampas hak-hak orang lain Merampas hak orang lain itu tidak terbatas pada jual-beli saja Namun juga pada perbuatan-perbuatan lainnya Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan timbangan keadilan dan kejujuran Itulah dakwah, itulah seruan dari agama Tauhid dan akidah Tauhid Dimana ia selalu menyuarakan kejujuran dan nilai-nilai keadilan Agama selalu memerintahkan manusia untuk menjalin kerjasama Sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang bijaksana dan baik Baik yang menyangkut hubungan kerja, hubungan pribadi maupun hubungan lainnya Al-Quranul Karim mengatakan dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka Dan disitu terdapat kata syaih yang berarti sesuatu Dalam ayat tersebut diucapkan kepada hal-hal yang bersifat materi maupun yang bersifat non-materi Yaitu bersifat jasmani maupun yang bersifat ruhani Dimana masuk juga ke dalam kategori itu perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan yang menghasilkan Al-Quran melarang segala bentuk kezaliman Baik berkenaan dengan menimbang buah-buahan atau sayur-sayuran Maupun kezaliman dalam bentuk tidak memberikan penghargaan terhadap usaha manusia dan pekerjaan mereka Sebab kezaliman terhadap manusia akan menciptakan suasana ketidakharmonisan Yang nantinya berakibat pada timbulnya penderitaan, sikap putus asa, tidak peduli Sehingga pada akhirnya hubungan sesama manusia berjalan tidak harmonis Menimbulkan goncangan juga dalam kehidupan Oleh karena itu Al-Quranul Karim Mengingatkan Agar jangan sampai ada manusia yang berbuat kerusakan di buka bumi ini Janganlah Umat manusia Janganlah Membuat kerusakan di buka bumi Janganlah kalian sengaja untuk menciptakan keonaran di buka bumi Apa yang ada di sisi Allah Adalah hal yang terbaik buat kalian Jika benar-benar beriman Kemudian Nabi Shu'aib AS memberitahu kepada mereka Bahwa ia tidak memiliki sesuatu kepada mereka Ia tidak dapat menguasai mereka Tidak juga selalu mengawasi mereka Beliau hanya sekedar Rasul dan utusan Untuk menyampaikan ajaran Allah SWT Sebagaimana disebutkan di dalam akhir Quran Surah Khud ayat 86 Yang artinya Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu Dengan cara yang demikian Nabi Shu'aib AS menjelaskan kaumnya Bahwa masalah yang mereka hadapi saat ini sangat penting dan sangat serius Bahkan sangat berat Beliau memberitahu mereka akibat yang bakal mereka terima Jika mereka membuat kerusakan Selesailah bagian awal dari dialog Nabi Shu'aib bersama kaumnya Nabi Shu'aib AS telah mengawali pembicaraan dan kaumnya pun mendengarkannya Kemudian beliau berhenti dari pembicaraannya Dan sekarang kaumnya yang membuka pembicaraan Diceritakan dalam Al-Quran Surah Khud ayat 87 Yang artinya Mereka kaumnya berkata Hai Shu'aib apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami Atau melarang berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami Sesungguhnya Kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal Dari sini diketahui bahwa para penduduk madian yang kafir Mereka biasa sekali merampok dan menyembah Al-Aikah Yaitu sebuah pohon dari Al-Aik yang dikelilingi oleh dahan-dahan yang berputar sekelilingnya Mereka termasuk orang-orang yang menjalin hubungan sesama manusia dengan cara yang sangat keji Mereka suka mengurangi timbangan Mereka mengambil yang lebih darinya dan tidak menghiraukan kekurangannya Perhatikanlah semua itu dalam suatu dialog mereka bersama Shu'aib AS Mereka berkata Wahai Shu'aib apakah agamamu yang memerintahkanmu Nah disini seakan-akan agama ini mendorong Shu'aib dan membisikinya Serta memerintahkannya sehingga ia menaati tanpa pertimbangan dan pemikiran Nah pemikiran sempit ini dari kaum madian yang kafir Mengatakan bahwa Nabi Shu'aib AS melakukan dakwanya sebatas pegangan agamanya saja Ia tidak berpikir bahwa Nabi Shu'aib juga mempertimbangkan dan memikirkan perintah-perintah yang dibawa oleh Allah SWT Sehingga dengan jelas ajaran yang Allah ajarkan kepada kaumnya Ajaran yang diajarkan kepada para rasulnya untuk para kaumnya adalah ajaran yang benar Sungguh Mereka menganggap Nabi Shu'aib telah berubah dengan agamanya itu menjadi alat yang bergerak dan alat yang tidak sadar Demikian itulah celaan dan tujuan keji yang dialamatkan oleh kaum Nabi Shu'aib kepadanya Mereka meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Shu'aib adalah penyebab dirinya menjadi gila Dan membuatnya nekat untuk memerintahkan mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka lakukan Apa yang selama ini mereka sembah dan juga disembah oleh kakek-kakek mereka Kakek-kakek mereka sebelumnya telah menyembah tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan Sementara agama Nabi Shu'aib AS memerintahkan mereka hanya menyembah Allah Sampai-sampai mereka menganggap bahwa kok bisa Nabi Shu'aib AS sangat nekat mengajarkan ajaran agamanya Sementara masa lalunya nenek moyangnya mengajarkan penyembahan terhadap tumbuhan maupun pepohonan Dengan ejekan dan penghinaan ini Nabi Shu'aib AS menghadapi dialog yang terjadi dengan mereka Kemudian mereka kembali bertanya-tanya dengan penuh rasa heran dan dengan penuh nada yang mengejek Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami Tidaklah engkau sadar wahai Shu'aib bahwa agamamu ingin mencampuri keinginan kita Dan cara kita menggunakan harta-harta kita Lantas apa hubungannya keimanan itu Apa hubungannya kau berbicara tentang tauhid Dan hubungannya tentang ibadah Apa hubungannya dengan muamalah materi Dengan pertanyaan ini kita bisa melihat bahwa kaum Shu'aib Mengira bahwa mereka mencapai suatu tingkat kecerdasan Mereka mengemukakan dihadapannya problematika keimanan Dan mereka mengingkari adanya hubungan Mereka mengingkari adanya keterkaitan antara perilaku manusia dan muamalah mereka Serta ekonomi mereka Yang bisa kita lihat ini sebenarnya adalah masalah yang sangat klasik Ini adalah usaha untuk memisahkan antara ekonomi dan Islam Dimana setiap nabi justru diutus untuknya Meskipun nama-nama mereka berbeda-beda Ini adalah masalah yang kuno Yang diungkapnya Oleh kaum Nabi Shu'aib Dimana mereka mengingkari bahwa agama turut campur dalam kehidupan keseharian mereka Turut campur dalam kehidupan ekonomi mereka Serta bagaimana mereka menggunakan harta mereka Mereka menganggap bahwa menginfakkan harta atau menggunakannya Atau bahkan menghambur-hamburkannya ini tidak ada hubungannya dengan agama Mereka menganggap bahwa hal itu hanyalah hubungannya dengan kebebasan pribadi manusia Itu adalah hak pribadi Bukankah itu hartanya yang khusus Lalu mengapa agama ikut campur dalam mengaturnya? Nah demikianlah pemikiran dan pemahaman kaum Nabi Shu'aib Kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shu'aib Kami kira kita bisa melihat disini semua Yang demikian sedikit atau banyak Tidak berbeda dengan pemahaman masyarakat modern di zaman kita sekarang Mulailah muncul pemikiran dimana agama tidak ada hubungannya dengan praktik mu'amalah Bahkan sebagian dari manusia yang hidup di zaman Dan saat ini menganggap bahwa agama tidak sepatutnya mengatur-ngatur kehidupan manusia Kita kembali kepada kisah Nabi Shu'aib Kaumnya ingin mengatakan kepada Nabi Shu'aib Seandainya engkau orang yang bijaksana dan memiliki pemikiran matang Nisaya engkau tidak akan mengatakan apa yang telah engkau katakan Mereka kembali mengejek Nabi Shu'aib Dan merendahkan dakwahnya Seandainya Anda bertanya kepada kaum Nabi Shu'aib tentang pemahaman agama mereka Mereka pasti mengingkari bahwa agama adalah sebagai sebuah sistem Sistem kehidupan yang menjadikan hidup ini lebih mulia Lebih suci, lebih adil Dan lebih pantas manusia untuk menjabat sebagai khalifatullah di muka bumi Seandainya Anda bertanya kepada mereka tentang nisaya Suatu agama Mereka memberitahumu bahwa ia hanya kumpulan nilai-nilai rohani yang baik Yang tidak mewarnai kehidupan sehari-hari Dan begitulah pemikiran mereka Pemikiran yang seperti ini kita kenal dengan pemikiran sekuler Yang berusaha memisahkan agama dari aspek-aspek kehidupan kita Semoga Allah lindungi kita dari cara pandang yang seperti ini Nah dengan pemahaman dan pemikiran seperti ini Agama dianggap sekedar hiasan saja Ini cukup menggelikan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus para nabi dan ajaran-ajaran yang mereka bawa Itu bukanlah main-main Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari semua itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus para nabinya dengan membawa sistem baru Dalam kehidupan Yaitu sistem yang mencakup nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran yang itu semua Tidak akan bermakna jika tidak berubah menjadi suatu sistem dalam kehidupan umum Dan mengatur kehidupan khusus Dengan pemahaman seperti inilah agama menjadi mulai dan agama menjadi benar adanya Dan dengan asumsi seperti ini Kita memahami seberapa jauh campur tangan agama dalam persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari Dimulai dari hubungan-hubungan seperti hubungan cinta Seperti adanya undang-undang pernikahan dan perkahwinan Bagaimana cara mengambil keputusan hidup Sampai sistem menginfatkan uang dan bagaimana menggunakannya Juga sistem menggunakan, mendistribusikan kekayaan dan sebagainya Jika manusia memahami agama seperti ini Maka kelak agama menjadi suatu kebenaran luhur Dan kalau tidak agama hanya dianggap sebagai puing-puing saja yang tidak ada gunanya Nah kita kembali Nabi Su'aid AS mengetahui bahwa kaumnya mengejeknya Karena mereka menganggap agama tidak sepatutnya turut campur dalam kehidupan sehari-hari Namun beliau menghadapi semua itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang Karena beliau yakin apa yang beliau bawa adalah kebenaran Beliau tidak peduli dengan ejekan mereka dan tidak tersinggung dengannya Dan tidak mempersoalkan pula hal itu Beliau memberikan peringatan Beliau memberikan juga pengertian kepada mereka bahwa beliau Nabi Su'aid Berada di atas kebenaran dari Tuhannya Nabi Su'aid AS adalah seorang Nabi yang mengetahui kebenaran Beliau tidak melarang mereka untuk meninggalkan sesuatu di balik larangan itu Dan mendatangkan keuntungan pribadi buatnya Beliau tidak ingin menasihati mereka dalam kejujuran agar pasar menjadi sepi Bukan itu tujuannya Dan karenanya beliau mengambil manfaat Beliau hanya sekedar seorang Nabi Dimana dakwah setiap Nabi tergampar dalam ungkapan yang singkat Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 88 Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku berkesanggupan Yang beliau inginkan Hanyalah islah Yaitu usaha membuat perbaikan Nah demikian kandungan dan inti dakwah dari para Nabi sebenarnya Mereka adalah orang-orang muslih Yaitu orang-orang yang membuat perbaikan Memperbaiki akal, memperbaiki hati, memperbaiki kehidupan yang umum dan kehidupan yang khusus Nabi Shu'aib alaihi salam berkata Wahai kaumku, bagaimana pikiranku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan yang anugerahinya aku Dari nyariski yang baik Patutkah aku menyalahi perintahnya Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang ku larang Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan Dan tidak ada taufik bagiku Melainkan dengan pertolongan Allah Hanya kepada Allah Aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali Setelah Nabi Shu'aib alaihi salam menjelaskan tujuan-tujuannya kepada mereka Dan menyingkapkan kebenaran dakwahnya Beliau mulai mengotak-ngatik akal mereka Beliau mengungkapkan kepada mereka bagaimana pergulatan orang-orang sebelum mereka dengan para Nabi sebelumnya Sebutkan bagaimana tentang kaum Nabi Nuh Kaum Nabi Hud Kaum Nabi Salih Dan kaum Nabi Lut alaihi salam Yang masa mereka tidak jauh dengan masa Nabi Shu'aib Beliau mulai berdialog dengan mereka dan mengingatkan mereka bahwa sikap pertentangan mereka Justru akan mendatangkan siksaan bagi mereka Usai Nabi Shu'aib alaihi salam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjelaskan islah Dan mengingatkan mereka bahwa pertentangan serta menakut-nakuti mereka dengan menceritakan kembali siksa-siksa yang pernah diterima orang-orang terdahulu Meskipun demikian Nabi Shu'aib alaihi salam tetap menggunakan pintu pengampunan dan pintu taubat bagi mereka Beliau menunjukkan kepada mereka kasih sayang Tuhannya yang maha pengasih lagi maha penyayang Namun kaum Nabi Shu'aib malah memilih datangnya azab Kekerasan hati mereka dan keinginan mereka untuk mendapatkan harta haram Serta rasa puas dengan sistem yang mengatur mereka Semua itu menyebabkan mereka menolak kebenaran Mereka berkata Hai Shu'aib kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu Kami tidak memahamimu Engkau adalah seorang yang mengacau Engkau mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti Dan sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu Seorang yang lemah diantara kami Beliau dikatakan sebagai orang yang lemah Karena orang-orang fakir dan orang-orang yang menderita Adalah orang-orang yang beriman kepadanya Sedangkan orang-orang kaya dan pada pembesar telah menentang mereka Demikianlah pertimbangan umumnya Manusia yang tidak memiliki kuatan cukup untuk menghadapi kebenaran dakwah Nabi Shu'aib Dimana beliau dianggap sebagai orang yang lemah Kaum Nabi Shu'aib berpindah dari cara mengejek pada cara menyerang Nabi Shu'aib alaihi salam telah menyampaikan bukti kepada mereka Setelah mereka mengejeknya Lalu mereka mengubah cara mereka berdialog Mereka memberitahu bahwa mereka tidak memahami apa yang beliau katakan Mereka melihat Nabi Shu'aib alaihi salam sebagai orang yang lemah dan hina Dan seandainya kalau bukan karena mereka kasihan kepada keluarganya Niscaya mereka akan membunuhnya Mereka menampakkan kebencian kepada Nabi Shu'aib Dan ingin sekali membunuhnya Kalau bukan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan keluarganya Menghadapi ancaman itu Nabi Shu'aib alaihi salam tetap menunjukkan sikap lemah lembutnya Lalu beliau bertanya kepada mereka dengan maksud menggugah kesekian kalinya akal mereka Nabi Shu'aib alaihi salam menjawab Hai kaumku Apakah keluarga ku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Apakah cukup rasional jika mereka membayangkan hal tersebut? Mereka melupakan hakikat kekuatan yang mengatur alam? Sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha kuat Seharusnya mereka mengingat hal itu Bukanlah faktor-faktor lain Seharusnya seseorang tidak takut kepada apapun Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak membandingkan kekuatan di dalam alam wujud ini Dengan kekuatan Allah Dan hanya Allah lah yang kuat dan hanya dia yang mengatur hamba-hambanya Lama-lama kaum Nabi Shu'aib mulai kesal dan semakin kesal dengannya Berkumpulah para pembesar dari kaumnya berkata Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 88 Pemuka-pemuka dari kaum Shu'aib yang menyumbungkan diri berkata Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Shu'aib Dan dengan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami Kecuali kamu kembali kepada agama kami Nah disini mereka mulai menggunakan tahap baru dengan cara mengancam Memberikan ancamannya untuk membunuh dan mengusir dari desa mereka Mereka memberi pilihan kepada Nabi Shu'aib Antara terusir keluar dari kota mereka Atau kembali kepada agama mereka Menyembah-nyembah pohon dan benda-benda mati Nabi Shu'aib memberitahu kepada mereka bahwa masalah kembalinya Ia ke agama mereka adalah masalah yang tidak berhubungan Dengan masalah-masalah yang disebut dalam perjanjian Sungguh Allah SWT telah menyelamatkan beliau dari agama mereka Lalu bagaimana beliau kembali lagi padanya Beliau yang mengajak mereka pada agama Tauhid Lalu bagaimana beliau mengajak mereka untuk kembali pada kesyirikan dan kekufuran Beliau mengajak mereka dengan cara yang lembut dan kasih sayang Sementara mereka mengancamnya dengan kekuatan Demikianlah pertentangan antara Nabi Shu'aib dan kaumnya semakin berlanjut Nabi Shu'aib memegang amanat dahwah Untuk menghadapi para pembesar, para pendusta dan para penguasa kaumnya Akhirnya Nabi Shu'aib mulai mengetahui Bahwa mereka tidak lagi memiliki harapan Karena mereka telah benar-benar berpaling Dari Allah SWT Allah berfirman menceritakan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 92-93 Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan Dan dia berkata Hai kaumku buatlah menurut kemampuanmu Sesungguhnya aku pun berput pula Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta Dan tunggulah azab dari Allah Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu Pada akhirnya Nabi Shu'aib AS berlepas diri dari mereka Mereka telah berpaling dari agama Allah Bahkan telah mendustakan Nabinya Dan menuduhnya bahwa ia tersihir dan seorang pembohong Maka setiap orang mendaklah melakukan apa saja yang diinginkannya Dan mendaklah mereka menunggu azab Kemudian pergulatan antara Nabi Shu'aib dan kaumnya berakhir Munculnya fase baru Mereka minta kepada Nabi Shu'aib untuk mendatangkan azab dari langit Jika beliau termasuk orang-orang yang benar Dan dengan nada mencibir Dengan nada yang menantang mereka berkata Dimana azab itu? Mana siksaan yang kau janjikan itu? Mengapa lama sekali? Mengapa terlambat datang? Mereka terus menyejek Nabi Shu'aib Dan beliau dengan tenang menunggunya datang Azab Allah SWT Lalu Allah mewahyukan kepada beliau Agar keluar bersama orang-orang mu'min dari desa tersebut Dan akhirnya Nabi Shu'aib keluar bersama para pengikutnya Dan datanglah azab Allah Dikisahkan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 94-95 Dan tak kalah datang azab kami Kami selamatkan Shu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dia Dengan rahmat dari kami Dan orang-orang yang lalim dimindasakan oleh satu suara mengguntur Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu Ingatlah kebinasaan bagi penduduk Madian Sebagaimana kaum Thamud telah binasa Ini adalah teriakan sekali saja satu suara yang datang kepada mereka Dari celah-celah awan yang menyelimuti Mula-mula mereka barangkali bergembira Karena membayangkan itu adalah pembawa hujan Tapi mereka dikagetkan ketika datang kepada mereka Siksaan yang besar pada hari yang besar Maka selesailah masalah ini Mereka menyadari bahwa teriakan itu Membawa bencana buat mereka Teriakan itu menghanguskan setiap makhluk Yang ada di dalam negeri itu Mereka tidak mampu bergerak Dan tidak mampu menyembunyikan diri Dan tidak pula mereka dapat menyelamatkan diri mereka Demikianlah kisah Nabi Shu'aib Alayhi Salam dan penduduknya kaum Madian Semoga kita bisa mengambil ibrah Memantapkan iman kita Meningkatkan kemampuan yang kita miliki Semata-mata Untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton